Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pastikan tidak hadiri pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hari ini, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Cak Imin bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan menyampaikan alasannya untuk hindari pemeriksaan KPK soal kasus dugaan korupsi. Cak Imin diperiksa oleh KPK dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemenaker, pada tahun 2012. Pada saat itu, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Menaker, selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu-dua, yakni dari tahun 2009 hingga 2014. Cak Imin mengungkapkan bahwa dia telah menerima surat panggilan resmi dari KPK yang mengatur pemeriksaan tersebut pada hari yang sama. Namun, dia menyatakan bahwa dia tidak dapat hadir dalam pemanggilan tersebut karena telah lama menjadwalkan kehadirannya dalam sebuah acara penting di Banjarmasin. Pernyataan ini disampaikan oleh Cak Imin dalam acara Matan Najwa yang ditayangkan di platform YouTube oleh Najwa Shihab pada Senin. Tanggal 4 September tahun 2023, malam lalu. Keputusan Cak Imin untuk tidak hadir dalam pemeriksaan KPK tersebut akan menjadi perhatian dalam perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Pihak berwenang akan mempertimbangkan langkah selanjutnya terkait dengan pemeriksaan ini. Saya sudah dapat surat panggilan dan sebetulnya saya mau datang, tapi saya ada acara di Banjarmasin. Ini pembukaan Musabako Tilawatil Kuran Sedunia Internasional. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman yang mengatur untuk membuka forum MTK Internasional dari banyak negara. Kata Cak Imin, Senin. Cak Imin mengatakan, dirinya diminta membuka acara tersebut sebagai wakil ketua DPR. Ia pun meminta KPK menunda dan menjatuhalkan ulang pemanggilannya tersebut. Sebagai wakil ketua DPR, saya harus membuka acara itu. Maka kemungkinan saya minta ditunda, kata Cak Imin. Meski demikian, Cak Imin memastikan mendukung seluruh langkah KPK dan siap membantu seluruh upaya pemberantasan kasus korupsi. Bahkan acara-acara di KPK untuk komitmen pemberantasan korupsi, saya selalu hadir, ujar Cak Imin. Cak Imin mengaku menghormati langkah KPK yang memanggil dirinya untuk diperiksa. Saya harus hormati, hargai dan dukung semua langkah-langkah KPK dalam menuntaskan kasus korupsi. Bahkan saya juga salah satu pembuat undang-undang awal ketika awal reformasi. Sehingga bagi saya, pemberantasan korupsi, menuntaskan kasus korupsi, akan saya dukung terdepan, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.